Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut adanya kemiripan data DBT yang bocor dengan website KPU. Kominfo juga mengidentifikasi bahwa motif hacker dengan nickname Jimbo karena alasan ekonomi. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Mabes Polri dan KPU guna mengungkap dugaan pembobolan data KPU. Hasil penyelidikan sementara menyebut adanya kemiripan data DBT yang bocor dengan website KPU. Dengan kemiripan tersebut bisa diartikan jika hacker memang telah membobolkan sistem data KPU. Kominfo juga mengidentifikasi bahwa motif hacker dengan nickname Jimbo yang menawarkan data ke publik seharga 1,1 miliar rupiah karena persoalan ekonomi. Dugaan kebocoran data KPU. Kira-kira seperti itu. Tapi belum dipastikan ya Pak, bahwa itu benar-benar ada data DBT yang bocor di... Ya, kopsi bulan sementara kita baru bisa mengatakan ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Meski kuat dugaan pembobolan hanya karena uang, namun Kominfo juga mewanti-wanti kewaspadaan terhadap efek politik yang timbul jika data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanjaya, AIN News melaporkan. Terima kasih.